Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya, Heri Asari, Kepala Divisi Pemasarakatan Kanwil Kemenkumham Aceh, beserta Pelatihan Kepemimpinan Nasional Tingkat 2 Angkatan 24 Tahun 2021. Salah satu tugas lembaga pemasarakatan adalah memberikan pembinaan kepada warga binaan pemasarakatan untuk meningkatkan kualitas warga binaan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali di lingkungan masyarakat. Untuk memaksimalkan program pembinaan, perlu dilakukan pengendalian terhadap faktor yang dapat menimbulkan permasalahan di lapas dan rutan, khususnya gangguan keamanan dan ketertiban. Dikarenakan keamanan dan ketertiban merupakan faktor utama dalam memberikan pembinaan yang maksimal dan tepat sasaran. Salah satu faktor yang dipemicu gangguan keamanan dan ketertiban adalah peredaran dan pengendalian narkotika di dalam lapas dan rutan. Saat ini, berdasarkan data dari Divisi Pemasarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Aceh tahun 2020-2021, masih terdapat upaya-upaya penyelundupan narkotika ke dalam lapas dan rutan. Maretnya peredaran dan pengendalian narkotika tersebut dapat disebabkan karena beberapa hal, yaitu rajia yang dilakukan petugas belum maksimal. Adanya permintaan narkotika oleh narapidana di dalam lapas dan rutan yang membutuhkan suplai narkotika. Hal ini semakin dikuatkan dengan masih adanya peredaran HP di dalam lapas dan rutan yang membuka akses untuk warga binaan melakukan transaksi narkoba dengan para pengedar di luar lapas dan rutan. Program pembinaan yang diberikan kepada warga binaan belum maksimal, terutama warga binaan yang tersandung kasus narkotika. Serta kurangnya SDM aparatur membuat oknum warga binaan masih berani dan nekat untuk mencoba memasukkan narkotika, bahkan mengendalikan peredaran narkotika dari dalam lapas dan rutan. Apabila permasalahan-permasalahan yang terjadi tidak segera diatasi, maka akan berdampak pada resiko gangguan keamanan yang tidak terelakan di lapas dan rutan. Selain itu, pengendalian dan peredaran narkotika di dalam lapas dan rutan juga akan semakin merajalailah dan tidak menutup kemungkinan dapat menyeret petugas hingga terlibat dalam penyalahgunaan narkotika. Untuk mengatasi permasalahan yang terjadi, maka disusunlah pedoman petugas pengamanan dalam pengendalian gangguan keamanan dan ketertiban di lapas dan rutan di wilayah ini. Pedoman tersebut menjelaskan mengenai tugas dan fungsi petugas pengamanan serta strategi pengendalian peredaran narkotika di lapas dan rutan. Pedoman ini dapat meningkatkan kapasitas dan kapabilitas petugas pengamanan yang dimaksudkan sebagai alat kukul kinerja, serta membentuk petugas yang berintegritas di lapas dan rutan. Dalam rangka memaksimalkan pelaksanaan tugas dan fungsi petugas pengamanan, maka dikembangkan Sibandrol versi 2.0. Sibandrol versi 2 merupakan suatu inovasi yang dapat membantu petugas pengamanan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Sibandrol versi 2 sudah diupgrade memiliki 6 fitur utama, yaitu kontrol keliling, hashtag pump, razia, lapor atau pengaduan, giat perwira, dan insidentil. Dengan aplikasi ini, pelaksanaan kontrol keliling dilakukan dengan pelaporan real time yang disertai foto selfie petugas. Dalam aplikasi ini juga, terdapat laporan mengenai pelaksanaan razia rutin, pelaksanaan piket perwira, staf dan pelaporan patroli dari pihak stakeholder. Sibandrol juga akan memudahkan dilakukan pengawasan secara berjenjang oleh pemangku kepentingan, sehingga apabila terjadi pelanggaran, dapat diambil tindakan yang cepat dan akurat. Dengan adanya pedoman petugas pengamanan, dalam pengendalian gangguan keamanan dan ketertiban lapas dan rutan di wilayah Aceh, serta Sibandrol versi 2.0, diharapkan dapat menghentikan peredaran narkotika, guna meningkatkan keamanan dan ketertiban di lapas dan rutan se-Aceh. Bila topik wadidaya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kepala Rutan Kelas Bwadi Bandar Aceh. Saya mengucapkan terima kasih atas penggunaan Sibandrol, yang sangat membantu kami dalam pelaksanaan tugas pengamanan, serta pengawasan. Dan semoga Sibandrol ini bisa segera digunakan pada seluruh lapas dan rutan di wilayah Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, Dr. Randa Senbadan Esa, Kelapas Kelas 2 Bandar Aceh. Saya mengucapkan terima kasih atas penggunaan Sibandrol, yang sangat membantu kami dalam pelaksanaan tugas pengamanan, serta pengawasan. Semoga Sibandrol ini bisa segera digunakan pada seluruh lapas dan rutan di wilayah Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sibandrol, partil!